Pembersa urbanisasi dapat menjadi kekuatan besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun urbanisasi harus dikelola dengan baik, bila tidak akan merusak potensi manfaatnya. Urbanisasi di Indonesia telah berlangsung sejak era 1950-an dan tumbuh sangat cepat hingga kini. Namun manfaat urbanisasi belum terserap optimal. Ditambah pertumbuhan urbanisasi yang tidak merata antara pulau Jawa dengan pulau lain justru. Membuat jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin dalam. Bank Dunia mendorong pemerintah Indonesia untuk menggenjot pemerataan urbanisasi di Indonesia. Jika PR ini selesai, Bank Dunia optimis. Indonesia mampu menjadi salah satu negara terkaya di Asia. Untuk memastikan urbanisasi dapat berfungsi dengan baik, di semua provinsi, pemerintah pusat terus melakukan bimbingan kepada pemerintah daerah agar pembangunan dasar daerah yang inklusif terjadi.